Intro Buat kalian penggemar jam tangan bertali kulit, kuih merapat. Strap jam tangan kulit emang udah nge-hits sejak jaman perang dunia ke-satu. Karakteristiknya emang lebih ringan, lebih kuat dari strap berbahan resin, serta berkesan simple dan elegan. Strap jam tangan kulit emang gak akan pernah ketinggalan jaman guys. Malahan dianggap ngasih kesan mewah dan kasual, gak kalah dibanding strap berbahan logam. Kali ini, tim tau gak sih mau kasih info strap jam tangan yang berbahan kulit jamur. Sebelum jadi strap jam tangan, kulit jamurnya diolah dulu ya guys. Yap, perusahaan bernama Mykotech inilah yang menyulap jamur-jamur jadi sesuatu yang fashionable. Tepatnya, pakai jamur Ganoderma. Nah, sebelum tumbuh subur jadi jamur Ganoderma, ada proses panjangnya dulu nih. Tepatnya di pabrik dan laboratorium di kawasan Bandung, Jawa Barat. Just info aja nih guys, kalau salah satu ban utamanya berasal dari sisa limbah pertanian. Apalagi negara kita punya predikat sebagai negara agraris. Makanya gak heran, kalau limbah pertanian di Indonesia melimpah ruah. Kalian tau gak sih, kalau setiap tahunnya Indonesia menghasilkan 120 juta ton limbah pertanian. Tapi, cuma 20%-nya aja yang bisa dimanfaatkan lagi jadi kerajinan dan biomasa. Setelah melalui proses sterilisasi, baru deh lanjut ke tahap pembibitan. Setiap paketnya bakal dimasukin bibit jamur Ganoderma dan disimpan di ruangan berpeningin udara. Cukup tunggu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan, jamur-jamurnya bakal tumbuh subur kayak gini nih guys. Oh iya, jamur bukan termasuk tumbuhan ya. Karena jamur gak punya klorofil atau zat hijau daun sama sekali. So, dijamin gak bisa berfotosintesis. Makanya jamur justru tumbuh jadi parasit yang menghisap makanan lewat akarnya. Yap, dalam backlog jamur inilah, limbah pertanian tadi bakal diikat oleh miselium yang ada di bagian akar jamurnya. Alright, jamur-jamurnya sukses diolah jadi bahan kulit guys. Mirip kulit sapi kan? Kenalin dulu nih guys namanya, Mylea. Wow, bukan Mylea pacarnya Dylan ya guys. Mylea disini singkatan dari Mycelium Leather. Uniknya lagi nih guys, Mylea masuk dalam kategori Sustainable Product yang proses produksinya 100% gak merusak lingkungan. Keren gak tuh? Pokoknya recommended banget deh buat gantiin kulit konvensional. Dari lembaran Mylea tadi, proses kreatif lainnya udah pada nunggu nih guys. Tepatnya, mau digarap jadi strap jam tangan. Kulit berbasis jamur memang lebih tipis dari kulit sapi. Makanya butuh lebih banyak lapisannya. Biasanya, strap jam tangan kulit sapi cukup pakai 2 lembar kulit aja. Sekarang, bisa langsung pakai 6 lembar kulit jamur. Tau gak sih, kulit jamur punya kandungan minyak lebih banyak dari kulit sapi. Makanya kulit dari jamurnya wajib dipanaskin dulu guys, biar minyak-minyaknya tersingkir dari kulit jamur. Ini dia guys, strap jam tangan dengan sentuhan Mylea. Warna original inilah yang bikin strap jam tangan jadi mirip abis sama kulit sapi. Next, masuk ke tahap rakitan jam ya guys. Ini dia, bukti nyata kalau Bandung punya julukan sebagai kota kreatif. Beragam produk lokal buatan anak negeri terus bermunculan dari kota ini. Salah satunya, jam tangan dengan strap kulit jamur. Jam tangannya sendiri gak 100% terbuat dari kulit jamur. Khusus untuk casing jam tangannya lebih kental dengan nuansa rustic. Yap, penggunaan kayu sono keling pada casing bikin tampilan jam tangannya bukan kaleng-kaleng. Kalian tau gak sih, kayu sono keling sering dipakai dalam pembuatan jam tangan. Karena memiliki seratan tekstur kayu yang ekstetik, plus dijamin awet. Buat yang pernah denger istilah dare to be different, kayaknya pas banget nih buat karya anak bangsa yang satu ini. BTW, strap dari kulit jamur ini adalah yang pertama di dunia. Sekut abis kan? Kesan elegan dan mewah masih dapat banget kok guys. Bahkan, pemakaian strap dari kulit jamur ini bisa jadi alternatif buat yang sensitif sama material logam. Ayo, yang lagi semangat ngejalanin konsep green living, jangan cuma fokus sama hidup sehat ya. Menjaga kesimbangan alam dengan menggunakan material ramah lingkungan juga harus jadi lifestyle guys. Peace!